Intro Kembali bersama saya Afrisa Maidinai, kita lanjutkan Kompas Jambi hari ini. Saudara, sebuah rumah mewah milik mantan pejabat di Provinsi Jambi, Sabtu siang terbakar. Tiga unit mobil yang sedang berada di dalam garasi juga hangus di Lahabsi, Jago Merah. Sabtu siang, warga RT24, Kelurahan Simpang, 3 Sipin, Kota Jambi dikejutkan dengan munculnya api membesar pada rumah milik Ajar Sudrajar, mantan pejabat kepala rumah tangga di Pemda Provinsi Jambi. Penghuni rumah dibantu warga setempat berpacu dengan api untuk mengeluarkan sejumlah barang dari rumah itu. Namun, besarnya kobaran api mereka kalah dan api menghanguskan rumah serta isinya. Tiga mobil yang berada di garasi tak sempat dikeluarkan sehingga hangus terbakar. Saat kejadian, pejabat di era Gubernur Masyum Sofian ini tidak berada di rumah. Api terlihat pertama kali muncul di bagian belakang garasi. Di depan rumah besan saya, ini mertuan anak saya ini. Di rumah posisi kosong. Jadi ditinggal semua ditinggal bapak sama ibu. Iya, biasalah kadang kalau kekutuan kan memang tinggal. Boko Bon di mana, bu? Di mana, kak? Tembesi. Tembesi. Sengah rengas, ada sengah rengasan. Jadi taunya ke mana tadi bu? Taunya asap. Asap suka ini. Tidak ada asap. Dari belakang punya api. Tidak ada asap. Kepala BPBD dan Damkar Kota Jambi, Ridwan, mengatakan petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Jadi perkiraan sementara mungkin api bisa dari arus pendek, lustri, nanti akan dicek oleh pihak penyedik, terutama dari pihak kondisian, sebab-musabak api. Api baru dapat dipadamkan setelah 8 unit mobil kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut. Sementara kurgian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Jumadi, Kompas TV Jambi. Hanya bermodalkan kaos bertuliskan Turnback Crime, seorang pengangguran mengaku anggota reskrim Polres Tanjuk Jabung Timur. Dengan berpura-pura jadi polisi, ia melarikan motol dan telepon gegam milik korbannya. Hanya bermodalkan kaos Turnback Crime, Fitra Merdinata, warga perumahan perunguti arah Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Baraju Kota Jambi, mengaku sebagai anggota reskrim Polres Tanjuk Jabung Timur. Dengan tampang yang cukup meyakinkan, Fitra Merdinata berani menyetop calon korbannya di jalanan. Beragam modus yang digunakannya. Ada pura-pura memfoto kendaraan untuk dijadikan sebagai barang bukti, ia melarikan telepon gegam korban. Atau menyetop korban di jalanan, korban dituduh sebagai pelaku kriminal. Dengan kaos meyakinkan itu, ia membawa kabur motor orang yang dituduhnya pelaku kriminal tersebut. Tidak ada, abang. Tidak ada apa? Tidak ada, pengen tidak ada kerjaan, bukan? Jadi kamu ngapain malah orang apa? Tidak ada, besok. Dipuan, kan? Sudah berapa orang yang kamu tipu? Sudah berapa kali? 7 kali lah. Berapa dapet duit semuanya? Wah, ya tahu lah. Itu untuk apa hasilnya itu? Tidak ada, itu sehari-hari belah. Yang ditipu itu apa? Motor, HP. Macam mana caranya, bang? Ya gitu nyaman jadi yang letal, bang. Nyaman jadi polisi droits, kayak mana lagi, bang? Ya sudah, seperti itu. Dari anggota pusar? Dari anggota pusar gitu? Dari anggota pusar gitu? Ngaku kita dari mana? Dari Polda apa di teman? Dari Pores, dari Sabak, kan? Namun, sepandai-pandainya ayah dua anak ini berperan sebagai polisi, aksinya terungkap juga. Ternyata, Polsekta Pasar Jambi sudah menerima sejumlah laporan aksi pria ini, dan ia ditangkap Prabu lalu. Kamu bilang kamu dari mana? 372-378, penipuan-penipuan yang bersangkutan melakukan penipuan dengan modus berpura-pura menjadi anggota polisi. Bisa kita lihat dia dengan memakai baju turnback crime, jadi dia pura-pura minjam handphone pada, dengan target biasanya anak SMA, laki-laki, karena mudah diperdaya. Kemudian yang bersangkutan berpura-pura jadi polisi, meninjam handphone untuk foto TKP. Dipinjam, kemudian yang bersangkutan membawa lari dengan motor, dan korban ditinggalkan di tempat, di mana kamu tinggalkan? Di Bikasidilau, di Telanai. Di Telanai. Yang bersangkutan, menurut pengakuan yang bersangkutan, sudah mulai dari bulan Agustus sampai sekarang, sudah ditujuh TKP. Dengan korban, targetnya yaitu handphone, kemudian motor. Motor ada, berapa motor? Tujuh. Motor tujuh? Motor tujuh. Dengan yang ini sekarang handphone. Polisi kini terus menunggu laporan dari warga lainnya. Polisi gadungan yang nekat melakukan aksinya itu mengaku terpaksa karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jumadi, Kompas TV Jambi. Saudara pencurian 16 ton minyak mentah dari sumur Pertamina digagalkan Polres Prabu Muli, Sumatera Selatan. Polisi dari Polres Prabu Muli melaporkan gagalnya upaya pencurian minyak mentah setelah warga curiga dengan aktivitas di lokasi sumur minyak tersebut. Warga pun melapor ke polisi. Dari laporan tersebut, Timsus gabungan polisi dan TNI melakukan pengintaian. Selama satu pekan diintai, ada dua truk masuk lokasi sumur minyak dan melakukan aktivitas ilegal di sumur minyak tersebut. Timsus menangkap satu sopir truk bernama Ali, warga Palembang, dan dua truk berisi 16.000 liter minyak mentah, sedangkan satu sopir lainnya kabur. Jadi, yang sudah kita cita ini sebanyak 16 ton atau 16.000 liter. Dikenakan pasal apa, menen? Kita sementara kita kenakan 363 KUHP pencurian di Kampung Beratan. Menen, mereka ini mencuri ini mau dikirim kemana? Rencananya mereka dikirim ke Lampung, jadi mereka ini memang sudah, kayaknya memang sudah spesialis jaringan, karena memang, karena kan mencuri minyak ini kan bukan perkara gampang, karena kan tahu pada saat-saat mengalirnya minyak ini atau enggak. Ali, sopir truk mengatakan sudah empat kali melakukan pencurian minyak mentah. Minyak tersebut rencananya akan dibawa ke Lampung untuk dijual. Kasus tersebut masih dikembangkan karena ada satu lagi truk tangki berisi ribuan liter minyak mentah yang kabur, dan masih dalam pengejaran. Amri Zanur Satria, Kompas TV, Prabu Muli, Sumatera Selatan Toko buku Gramedia Jambi terus mengasah kemampuan generasi muda Jambi untuk menjadi penulis handal. Simak laporannya setelah jeda berikut. Terima kasih telah menonton!